Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya G211190047 Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan vlog Vlog untuk Review dalam Pembuatan aplikasi Augmented Reality Yang telah saya buat Pada Minggu lalu atau Berapa minggu kemarin Langsung saja Pada pembahasan kali ini Saya akan mereview Dari aplikasi yang telah saya build Dengan menggunakan Software Unity Sebagai Pengembang developer game Lalu Saya membuat 3D model objek Dengan menggunakan software blender Terus Saya Menggabungkannya Menjadi sebuah Augmented Reality atau AR Yang bertemakan Sebuah Smart City atau kota Kota Cerdes Oke tanpa berlama-lama Langsung saja Kita Review untuk aplikasinya Cekidot Oke kita masuk dalam review Untuk aplikasi Augmented Reality nya Pada software Unity Langkah pertama Karena Project Smart City saya Sudah saya build Untuk menjadi sebuah APK Setelah itu Saya Lakukan Instalasi Aplikasi tersebut Dengan nama Smart City AR Atau Augmented Reality Oke Langsung saja Kita buka Setelah kita klik Maka akan Menunculkan Sebuah pop up Untuk bahwa Aplikasi ini Dibuat dengan Menggunakan Software Unity Selanjutnya Kita lihat Ada titik tengah Itu Merupakan Sebuah Koordinat Atau Scan Scan Untuk Kamera set Sehingga Nantinya Akan Mendeteksi Dari Objek Yang akan Kita Kita setting Atau Kita set Begitu Nantinya Akan memunculkan Sebuah Scanning Untuk Oh ini Merupakan Gedung Oh ini Merupakan Taman Atau Yang lainnya Oke Dalam Dalam Penggunaan ini Saya Membutuhkan Dua Buah Handphone Yang Berfungsi Yang Bandphone Pertama Itu Memunculkan Sebuah Image Atau Bisa Dicebut Image Maker Image Maker Ini Yang Nantinya Akan Digunakan Sebagai Database Dari Image Sehingga Akan Memunculkan Sebuah 3D Objek Yaitu Augmented Reality Yang telah Kita Lakukan Build Oke Selanjutnya Kita Langsung Saja Kita Arahkan Set Cursor Centernya Kepada Gambar Dari Image Maker Maka Akan Muncul 3D Objek Ntar Ini Masih Ada Bug Oke Kita Mula Dari Awal Aja Kita Mulai Kembali Kita Pause Dulu Kita Buka Lagi Saya Akan Coba Tes Tidak Kena Pada Impact Makernya Maka Tidak Akan Memunculkan Sebuah 3D Objek Model Oke Dada Lalu Pada Bagian Set Cursor Tengah Ini Kita Arahkan Pada Sebuah Layar Atau Layar Atau Layar Untuk Set Image Pickernya Maka Akan Memunculkan Sebuah Augmented Reality Atau 3D Model Object Kita Coba Mungkin Kena Pantulan Kita Arahkan Dulu Nah Ini Akan Munculkan Kita Coba Untuk Yang Hijau Ini Namanya Taman Yang Ini Rumah Sakit Lalu Jika Kita Arahkan Cursor Set Ke Gedung Kuning Maka Menculkan Sebuah Nama Penjara Lalu Kita Coba Ini Untuk Kantor TPR Dan Ini Untuk Sekolah Selanjutnya Pada Project Ini Saya Menambahkan Sebuah Animasi Yaitu Sebuah Mobil Yang Bergerak Ini Merupakan Sebuah Penerapan Dari Codingen Infinity Loop Yang Saya Gunakan Untuk Mobil Itu Dapat Bergerak Tanpa Batas Artinya Mobil Itu Terus Berlaju Dari Perempatan Itu Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Review Augmented Reality Yang Dapat Saya Sampaikan Dari Hasil Project Yang Telah Saya Buat Sebelumnya Dengan Menggunakan Image Maker Pelambang Dari Logo USM Cukup Sekian Korang Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Vad I Guys I I I I I I I I I